dan melakukan selama dengan ujaran kebencian ini komentar yang ditanya tadi oleh provokatif ujaran kebencian Anda bilang tidak patut kan seorang ulama maka saya bertanya kepada Anda apakah patut orang awam seperti Anda? orang awam seperti Anda apakah patut memberikan pernyataan bahwa saya tidak patut seorang ulama itu menyampaikan apa yang harus disampaikan menurut apa yang diyakininya benar patut tidak? Anda sebagai orang awam bisa saja berarti derajat Anda lebih tinggi dari ulama ya saya tidak patut derajat saya lebih tinggi bukan, Anda kan tidak patut saya tidak mengikuti angkurnya Habib Pak saya tahu disini pernyataan Anda pernyataan Anda tidak patut seorang ulama menyampaikan ceramah, provokasi, dan ujaran kebencian nah pertanyaan saya berarti kan disini kan Anda menganggap saya ulama tapi saya tidak menganggap jadi saya ulama berarti kan Anda menganggap saya ulama disini juga ada Anda bilang tidak patut seorang ulama menyampaikan ceramah dan ujaran kebencian dan provokatif nah pernyataan saya apakah patut Anda sebagai seorang awam mendikte atau menyampaikan pernyataan bahwa saya tidak patut bagi seorang ulama itu melakukan ceramah, ujaran kebencian ya apa yang disampaikan itu diakini oleh ulama itu benar pas, patut apa tidak Anda seperti itu enggak, pertanyaan jawab saja patut apa tidak tinggal itu aja jawabannya jawabannya patut enggak Anda sebagai awam mendikte ulama jawab saja saya tidak tanya sebab jawab saja patut apa tidak pertanyaan saya simpel patut apa tidak jawab saja tidak patut baik, jawab saja tidak patut tidak patut berarti Anda jujur berarti Anda jujur saudara kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran itu yang Anda harus tahu kebohongan akan kalah lebih dulu sebelum berperang dengan kebenaran disini Anda berkata dari tadi saya dengar Anda bilang kebenaran 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 bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun dihadapan orang-orang yang muta apakah Anda tahu ini nah terus saya tidak bertanya banyak-banyak kepada Anda Anda tadi mengatakan Habib Rizik dipicara karena Pauli tidak benar kan disini Anda bilang kebenaran buktikan dengan kebenaran ya berarti kan apabila tidak benar buktikan buktikan dong benarnya saya tidak memaksakan dia memperpahaman saya tidak pernah memaksakan dan saya akan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pemahaman pola fikir saksi saya bisa saja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai yang tidak sanggup dia untuk menjawabnya tapi tidak saya memberi pertanyaan sesuai dengan kapasitas otak dan pemikiran itu untuk memahami pertanyaan tersebut sehingga bisa diukur dari mana seperti apa sebesar apa kadar kapasitas otak pikiran Anda Anda berkata jangan mencampuri politik jadi agama jangan dicampurkan dengan politik gitu kan dimana maksud Anda Habib Rizik karena berkaitan dengan politik Anda tahu dari mana kalau kasus Habib Rizik itu berkaitan dengan politik iya Anda tahu dari mana Anda bisa tahu dari mana kalau kasus Habib Rizik itu kental buatan politiknya berarti Anda yakin itu karena saudara menyebut Habib Rizik berkaitan dengan politik nah yang saya tanya Anda bisa tahu dari mana dan di mana kaitan politik Habib Rizik akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran apa yang disampaikan itu diakini oleh ulama itu benar pas patut apa tidak seperti itu enggak pertanyaan jawabannya patut apa tidak tinggal di luar jawabannya berarti kan disini kan Anda menganggap saya ulama tapi saya tidak menganggap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan jadi baik tadi kita sudah dengarkan semua ya dari sidang ya dari sidang yang di di dalam ruangan sidang dimana disitu ulama kita Habib Bahar bin Smith ya menjawab pertanyaan daripada saksi saksi nah disitu ada dua hal penting yang saya ambil kutip dari videonya yang pertama terkait masalah ucapan ulama ya terkait masalah ucapan ulama yang dipertanyakan oleh Habib Bahar apakah seorang awam boleh mendikte atau mengkritik seorang ulama ya karena adanya perbedaan dalam pemahaman mungkin orang awam mengatakan ulama ini tidak benar tapi seorang ulama yang sudah bercerama mengatakan kebenaran itu adalah kebenaran nah adalah suatu kebenaran karena seorang ulama berbicara benar itu benar salah itu salah itu berdasarkan dengan firman berdasarkan dengan Al-Quran bagi yang muslim dan berdasarkan dengan Al-Kitab bagi pendeta karena disitu adalah dijelaskan tentang kebenaran itu yang pertama kawan yang kedua terkait masalah cerama apakah ada hubungannya dengan politik terkait Imam Besar Habib Syihab ditahan karena masalah maulid kerumunan nah ini juga dipertanyakan oleh Habib Bahar bin Smith apa hubungannya dengan politik ini kawan nah ini ramai ini dan yang tambahan terkait masalah memisahkan agama dengan politik nah seorang ulama biasanya menceritakan terkait politik berdasarkan agama kenapa Rasulullah S.A.W. itu juga berpolitik ada yang disebut perjanjian Madinah itu kan hasil politik politik itu apa sih politik ini kan salah satu fungsinya adalah sebagai suatu komunikasi wadah komunikasi untuk menyampaikan pendapat menyampaikan keinginan yang bisa saja keinginan itu berbeda-beda tetapi bisa diselesaikan secara politik yaitu dengan cara diskusi musawara duduk bersama untuk menghasilkan suatu keputusan dan mana yang mana keputusan itulah keputusan bersama itulah yang disepakati ini kawan ya disini saya secara pribadi tetap mendoakan ayo kita doakan Habib Bahar bin Smith agar beliau senantiasa diberikan kesihatan ketabahan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dan tak lupa kita doakan Imam Besar Habib Rishihab juga agar beliau senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal termasuk yang saksi tadi yang bertanya yang saksi yang ada di video termasuk para hakim dan hadirin yang hadir dalam acara sidang ini saya juga mengajak agar kita doakan mereka semuanya agar diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal demikian kawan bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh merdeka Allah akbar Inquiry harga mati